halo 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 apa kabar baik-baik gimana untuk mobil jimni lu ya oke kalau jimni gue kebetulan banget nih om ya gue punya yang layar gede 9 inch tapi OEM lu karena gua tahu lu emang hobinya kan sukanya kan yang OEM lu kan lu nggak suka yang kayak apa nongol-nongol gimana kan punya-punya gua punya ya Sip-sip nanti nyampe sini baru kasih lihat head unitnya ya ini sih kita pakenya brand Mirai tapi kualitasnya top banget bener-bener top dia lepas di puas pasti suka oke oke kita lanjutin sana ya oke Sip yo bye-bye see you oke makasih oh si Omobi barusan telepon dia minta head unit untuk Suzuki jimni dia yang baru dia kayaknya sih mau compete lawan Arief Muhammad Fitra Heri sama Mas Ritwan kebetulan banget sih dia kebetulan banget dia telepon pas kita memang ada yang pakai frame jimni dan layarnya itu itu dan layarnya itu kita bisa bikin agak besar 9 inch tipenya juga nggak nongol flash rata sama dashboardnya nanti mobil dia sampai kita lihat bareng-bareng mudah-mudahan kita semua suka dan dia juga suka dan itu sih pasti top banget karena udah Android head unitnya oh ngomong-ngomong head unit yang bakal gua tawarin adalah Mirai MR9032 ini yang bakal gua kasih lihat dia langsung gua cepet aja ini sih frame jimni nya kita lihat lihat tuh udah dateng tuh si Om ntar-ntar gua buku harus yuk wih halo 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 waduh ini nih yang tadi di ngomongin di telepon ini head unitnya nah ini frame nya yang tadi gua juga ngomong di telepon nih oh ini ada frame nya iya ada frame nya terus frame nya senada sama instrument cluster nya iya nah ini head unitnya jadi gua tinggal pakein head unitnya gini nih oke nah lu lihat gini oke kebayang nggak cocok layar gede kan layar gede layar gede Rituan punya lewat lewat Rituan punya kayak gimana sih Rituan punya tuh dia agak nongol oh dia floating dia floating floating ya iya beda selera beda selera ya yaudah oh ini gua mesti ngomong lagi nih satu hal kecil juga belakangnya ternyata ya iya kecil dan sebenarnya lu nggak usah khawatir karena kita udah kasih soket Suzuki nya oh jadi ini plug and play plug and play ini gua colok kesini ini colok ke mobil Suzuki pokoknya ini udah satu rangkaian lah oke jadi lu nggak usah khawatir kalau kita nanti mau potong segala macem suntik segala macem aman karena udah ready begini mantap sekali ini gimana pindah parkir kita pindah sana aja kita cari si mas Yanto oke lepot ini nggak ada kamera mundur ya iya ini masih feeling kira-kira kosong kosong nggak kosong kosong kamera mundur kita juga mintain masih hantau nanti ini bisa pakai kamera mundur bisa ini bisa ada kamera mundur bahkan ini kamera mundur bisa yang high-rise sebenarnya high definition punya kamera mundur dia bisa oh bisa nah kelaksonin biar kaget nah om ya tunggu om Yanto nih gimana 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 apa kabar om baik baik kalau mau dulu om Yanto pasang audio head unitnya pakai MR9032 yang OEM Suzuki Jimny itu udah ada aku tadi baru ngasih lihat kok nggak tahu sih saya cek dulu mobilnya ya boleh om jadi itu head unit dan framenya itu saking barunya mas Yanto juga nggak tahu iya udah nggak tahu orang yang nggak pernah terima Jimny sebelumnya oh ini Jimny pertamanya iya no om jadi ini head unitnya tadi kan Mirai Mirai MR9032 9 inch jadi sebenarnya nih dia tuh ada dua ukuran satu 9 inch satu 10 inch yang untuk mobilnya Jimny yang cocok sama framenya Jimny itu yang 9 inch dan itu pun sebenarnya udah keren banget karena lu bisa bayangin ini udah jadi semacam fullscreen di dashboardnya lu tapi kalau misalnya ada mobil yang lain nih kayak Pajero Alfa tuh sebenarnya biasa rata-rata pakainya yang 10 inch tapi sama juga tuh dia pakai framenya ada yang OEM terus dipakein isinya dalemannya ini head unit universal 9 inch atau 10 inch sebenarnya itu yang uniknya dari kita itu kita nyediain framenya itu banyak macam bisa sampai puluhan macam frame untuk macem-macem mobil tinggal aja ya mayoritaslah kebanyakan iya kecuali mobil yang unik banget ya yang itu ya mungkin kita kita nggak ready tapi bisa order sama kita kita bisa cariin Oke Oke ini nanti akan ditaruh tempat lu mudah-mudahan lu demen ini karena ini juga udah bagus ya piano finish ini juga sama layarnya mengkilapnya mirip dan ini nanti masuk ke dashboard juga harusnya sih senada oke nih nih gua serain sama si Om Yanto Oke siap semoga ini sama MB court mirai MB court dua-duanya sama-sama ya masuk Mas Tirta sini Mas ya ini teknisi kami Mas Tirta namanya Mas Tirta tolong pasangin head unit ini di mobilnya Om Mobi ya kabel-kabelnya semua sudah tersedia Oke yang rapi ya Oke terima kasih Oke Oke jadi kita sekarang akan tambahin TV tunernya ya TV tuner digital Asuka ke head unitnya ini supaya jadi nanti Om Mobi tetap bisa nonton TV digital di head unitnya jadi sekarang kita akan pasang nanti akan dipasangin ini antenanya antenanya kita langsung pasangin juga inget ya kalau TV digital Asuka itu antenanya ada dua antena TV nya satu dipasang di depan satu ini akan dipasang di depan di dalam grill dalam grill ini jadi grill ini akan kita lepas nanti kita copot ini akan ditempel di dalam di sini terus ada satu lagi kita akan pasang di belakang di pemper sini di dalam sini ini satu lagi ada di sini ya nah jadi nanti kabelnya akan jalan dari samping masuk ke dalam ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dari pemasangan antena jadi kalau teman-teman pasang antena tolong perhatikan beberapa hal ini ya yang pertama pastikan posisinya itu horizontal ada sering yang kita temui itu pemasangan antenanya itu vertikal jangan sebisa mungkin horizontal karena signal TV terbaik itu diterima ketika posisi antena adalah horizontal yang kedua pastikan ketika pasang di bumper seperti ini nih ya carinya tuh bumper yang bahannya fiber bukan yang bahan metal seperti bodi mobil atau sasis atau bagian lainnya yang terbuat dari metal ataupun kaca film jangan jadi memang cari aja yang bagiannya non metal kalau di mobil gymnya ini ya kita carinya bagian bumper ini plastik fiber posisi terbaik di depan dan di belakang itu untuk memperkecil kemungkinan kita masuk ke blind spot oke jadi sekarang head unitnya udah kepasang di mobil Suzuki Jimny-nya Omobi nah sekarang Omobi akan lihat ini kayak kita lagi pressure test juga ya kita mau kasih lihat pastiin dia puas jangan sampai ada keluhan oh rakyat disini nih nih eh om waduh monggo 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 oke kita coba head unitnya ya udah udah kita pasangin sesuai memang requestnya Om dari hari pertama ini ya hmm coba ini kita lihat wow ini khusus spesial buat Om luar biasa luar biasa hehehe hehehe opening logonya aja keren sekali keren sekali nah ini frame memang Mira itu selalu bikin frame-frame begini untuk mobil-mobil betul jadi kita gini Om kalau di Mira kan kita banyak bikin head unit yang 9 inci dan 10 inci nah tapi kita mau jawab permintaan dari pasar untuk bikinin frame-frame yang OEM fit ke setiap tipe mobil ya gitu jadi misalnya kayak untuk Suzuki Jimny kita khusus bikinin frame Suzuki Jimny nya ya supaya bisa fit ke head unit yang universal 9 inci nya ini gitu Om nah jadi kalau untuk head unit Mira nya sendiri kita pakai yang udah Android kan ya kita pakai udah Android ini Android nya sendiri udah speknya sebenarnya udah tinggi Android 10 dengan prosesornya yang quad core dan RAM nya udah 2GB Flash memory nya 32GB ya karena dia udah Android jadi kita bisa disini langsung connect internet kita bisa langsung connect internet disini kita wifi nya bisa langsung tethering ke hotspot wireless internet lainnya oke gitu ini anggap ya kita udah connect ke begja nih kita tinggal bisa masukin ke Google Map hmm kalau misalnya kita mau navigasi hmm atau kalau misalnya kita di mobil mau nonton YouTube pun kita juga bisa tinggal langsung nonton YouTube disini ya gitu nah khusus buat mobilnya Om Mobi juga nih kita juga pasangin TV digitalnya sebenarnya nih kita pasangin TV digitalnya ini kita ada icon sendiri di TV ya di TV digital TV digital TV betul langsung nonton oh ini nggak goyang gambarnya ini nggak goyang jadi om nanti jalan balik nonton TV nonton TV atau pokoknya jadi ini nggak akan goyang ee dan di Jakarta rata-rata ini semua daerah 90% daerah itu udah bagus oke oke nah terus kamera mundur ada nah kamera mundur lihat om haha luar biasa ini bisa di eksplor banyak nih karena Android iya betul kita bisa eksplor semuanya iya kan ada YouTube Google Maps terus sama ee nanti om misalnya kan YouTube kan sebelah kanan nih iya om mau sering pakai om pindahin ke tengah sini juga bisa sebenarnya bisa Android bisa begitu ya iya atau mau bikin kayak ini kan yang yang baris ketiga apa yang window ketiga juga bisa atau ini om berasa ini apaan sih nih misalnya ini nggak terlalu sering pakai mau dibuang ke dalam juga bisa equalizer nah kalau equalizer ini semua sumber untuk meng-equalize semua sumber apa nggak ini untuk equalize meng-equalize yang ada dari USB itu bisa sama dari radio juga bisa nah tapi karena om punya udah pakai prosesor dari MB-Core jadi kita ngandalin yang MB-Core punya prosesor aja nggak usah dari head unit lagi oke ini jangan ini nol aja semua ya ini nol aja nol jangan diganggu-ganggu betul siap om semoga bisa nikmatin ya luar biasa ini ngeliatnya enak itu pas gedenya pas ngeliat framenya ini juga rapi jadi enak ya dan ini original lu kan memang sesuai yang harapannya Omobi juga betul betul oke jadi teman-teman ini kita udah selesai pasangin head unit di mobilnya Omobi kita juga udah pasangin audionya MB-Core nanti untuk proses pemasangan dari audio, head unit, TV digital, perdam, dan lain-lain semuanya bisa langsung cek di channelnya Begja Ototronic iya proses-proses gitu betul proses penyiksaan pemotongan pada mobil ini ya itu cek di channel mereka dan pastikan like dan subscribe juga YouTube channelnya Asuka Car TV Indonesia kasih komentar membangun di bawah dan jangan lupa kita saling menginspirasi bye bye terima kasih telah menonton